Intro Technical View untuk Ponseling 9 September 2019 Per jam 15 lewat 26 menit waktu nisah bagian berat High berada di aral 1.2294 Low berada di aral 1.2232 Setelah hari ini sempat dibuka di 1.2284 Lalu sempat tergelincir sesaat di 1.2232 Dan 4 menit menjelang rilis data GDP Industrial Production dan juga Manufacture Production Kita kali ini akan lihat potensi dari pergerakan tersebut Dikarenakan estimasi dari para ekonom Akan terjadi penguatan di Manufacture Ataupun Industrial dan juga Gross Domestic Product Atau GDP untuk UK Nampaknya tidak akan terlalu pengaruh dari Permasalahan Brexit yang berkelit-kelit Untuk posisi ekonomi Inggris Seperti halnya yang disampaikan oleh Carney Kemudian jika dilihat di graphic weekly chart Kali ini saya melihat potensi pekan ini Akan terjadi didominasi oleh kenaikan Dimana candle pekan lalu Ditutup dengan kondisi bullish Dan nampaknya ini masih bisa Menghantarkan kurang lebih 1.2383 Bisa saja di tes atau bahkan lebih tinggi Ke areal 1.24 Lalu jika kembali ke areal daily chart Ini adalah arlasan di balik Kenapa saya cenderung mempertahankan potensi buy Jika dilihat dari atas Atau di Fibonacci retracement 50% di 1.2286 Kali ini nampaknya ujian akan tercapai Di 38.2% yaitu 1.2221 Yang kali ini sudah sempat didekati Lalu kemudian areal tertinggi akan berada Di 1.2350 dari areal 61.8 Bisa saja areal tersebut dilewati Dan kecenderungan mencapai areal terendah Di tanggal 17 Juli 2019 Yaitu di areal 1.2381 Yang sempat dibuka di 1.2407 Jika kembali Anda lihat di video pertama hari ini Yang sempat saya sampaikan Yaitu potensi untuk buy on deep Di areal 1.259 hingga 1.2278 Maka areal tersebut sudah tercapai Di grafik kali ini Per jam 15 lewat 28 menit Dimana areal terendah sudah tercapai Di areal 1.2232 Nampaknya areal yang kita arsir Sebagai areal psikologis Terbukti ampuh untuk menahan laju Penurunan sejauh ini Kemudian juga memanfaatkan Kondisi yang kemungkinan Vote Brexit malam ini akan kembali Dimenangkan oleh Parlemen Dan rumor yang saya baru saja Saya dapatkan adalah Istana nampaknya menyetujui Kemungkinan potensi untuk delay Brexit Hingga 3 bulan ke depan Dan akan dijadikan undang-undang Atau landasan hukumnya sudah jelas Sehingga Johnson tidak bisa berkelit Namun Johnson sedang mengupayakan Untuk berdiskusi Ataupun mendekati Pada Menteri dari Irlandia Nampaknya jika dilihat secara teknikal Areal yang sudah didapatkan Cukup layak untuk dilakukan areal level buy Terutama 1 menit penjelang data GDP So potensi untuk kenaikan Nampaknya bisa saja menguji 1.2311 sebelum ke areal 1.238 Sehingga saja saya untuk kali ini Untuk ponsel yang adalah 1.2259 Hingga 1.2278 adalah areal buy Atau yang saya sebut dengan areal buy on deep Sudah tercapai Kemudian target Maka target pertama Saya mencetting di angka 1.2348 Yang sebelumnya dikenal sebagai areal resistensi kologis Jika dilihat dari areal fibonacci retestment 61.8% Di daily chart Kemudian target kedua akan tercapai kurang lebih Di areal 1.2408 Yang sebelumnya sempat menjadi areal resistensi kologis pula Kemudian stop loss akan saya pasang Di areal 1.2190 Dan nampaknya sudah mulai naik Dikarenakan rilis data Jam 15.30 menit Waktu nisah bagian barat GDP UK dirilis di angka 0.3% Di atas estimasi 0.1% Artinya terdapat keperbaikan Atau kenaikan Lalu kemudian manufacturer production Untuk monthly Men all month Dirilis juga di angka 0.3% Jauh di atas ekspektasi yang Hanya sekedar minus 0.1% Areal yang sudah kita sampaikan Nampaknya tinggal menunggu Areal pantulan kembali Manufacturing production untuk yearly atau tahunan Juga dirilis menguat Di areal minus 0.6% Di atas ekspektasi minus 1.1% Ini nampaknya didominasi dengan data yang cukup Bagus untuk ponseling Sehingga potensi untuk kenaikan Nampaknya akan berlanjut Untuk beberapa waktu ke depan Selalu gunakan stop loss dan risk management Saya sudah mengikuti dan Strategi trading Anda Irpans out Technical view untuk crude oil 9 September 2019 Per jam 15 lewat 32 menit Waktu Indonesia bagian barat Running price berada di area 56.71 High di 57.26 Dan terendah di area 56.64 Masih belum bergeming untuk area low nya Namun terlihat dari candle Yang mengarah ke bawah Artinya sedang mengalami penurunan Dan berpotensi untuk menguji Area support atau area terendah Kita lihat dari fokus daily chart Dimana area yang disebut dengan Area psikologis Lagi-lagi akan diuji Dan kebetulan berhimpitan Dengan area trendline Yang sempat saya buat Di satu bulan terakhir Dan ini terlihat jelas Di daily chart Bahwa candle hari ini Dibuka di atas garis trendline Dan potensi kenaikan Nampaknya bisa saja berlanjut Namun hati-hati di area hijau tersebut Kemungkinan potensi pembelak-balikan Akan terjadi Jika dilihat dari candle price Di hari atau di akhir pekan lalu Nampaknya potensi dari Yang kita sebut dengan inverted hammer Kembali mengalami kegagalan Layaknya kondisi inverted hammer Yang terjadi di area tanggal 8 atau 28 Agustus 2019 Dilanjutkan dengan bullish Maka ini adalah bullish chart Kemudian ini berpotensi Untuk menjadi bearish sebetulnya Jika dilihat Namun tetap bawah sepada Kemungkinan potensi Didominasi untuk kenaikan Namun terkendala oleh area Yang kita sebut dengan area Hijau atau area psikologis Lalu jika melihat Sekilas dari grafik Quickly chart Nampaknya pekan ini Akan diwarni kenaikan Atau didominasi oleh kenaikan Untuk crude oil Meskipun nampaknya akan tertahan Mulai tertahan di area 58 Hingga area 59 Cukup luas Sehubungan dengan berita Atau pertemuan yang nantinya Akan dijadikan acuan Untuk pergerakan harga selanjutnya Untuk crude oil Di hari Kamis Jika dilihat dari polanya Untuk weekly chart Ini adalah rejection Menyerupai huruf W Artinya akan potensi kenaikan Meskipun akan tertahan Di area trendline tersebut Kembali di area grafik H4 Yang sempat saya share Juga di video pertama Ringkasan oil chart Untuk hari ini Area yang sudah Menggantung di area hijau Area psikologis Atau area historical Nampaknya akan memberikan Sedikit kejukitan Atau Koreksi Kurang lebih Sampai area Warna Biru Atau Ungu Dimana area tersebut Adalah 56.28 So Teman-teman Ini adalah area yang cukup wajar Jika mengingat area tersebut Atau trendline Sudah ditembus Sehingga potensi untuk Kelanjutan kenaikan Masih Ada Namun Koreksi atau pullback Tetap diperlukan Untuk langkah selanjutnya Sehingga potensi untuk kali ini Sesuai dengan grafik Yang sempat saya share Arealnya sebetulnya Sudah muncul Kali ini per jam 15.35 menit Waktu ini saya bagian berat Area Running price Di area 56.74 Dimana Suggest untuk Hari ini Yang saya posting Adalah Suggest buy on pullback Di area 56.68 Hingga area 56.88 Target Pantulan pertama Akan berada di 57.45 Dan Juga target kedua Akan berada di 57.72 Saya tidak Mengasumsikan Kenaikan terlampau Bombasis Atau terlampau Agresif Dikarenakan Pekan ini Masih Cenderung Menantikan GMMC Meeting Di hari Kamis Sehingga potensi Untuk kenaikan Ataupun penurunan Potensinya Sama besar Dan stop loss Kali ini Saya akan Pasang di area 55.95 Atau di bawah Aries Areal Trendline Yang sudah Kita bentuk Selalu gunakan Stop loss Dan risk management Sesuai dengan Nikiti dan Strategi trading Anda Irpang Sal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!